lebih nih air biasa itu teman ya ini daun sirihnya ini sirih hijau dan sirih merah teman sekarang saya akan mengambil air hangatnya dulu ya wih hangus Oke ini air hangatnya teman-teman yang hangatnya teman-teman ya sekarang kita kita masukkan aja berapa biji aja teman-teman berapa lembar yang hijau dan yang yang merah tiga lembar saja ya Nah panasnya kita coba dulu teman-teman Wow ini adalah obat tradisional Indonesia teman-teman ya dari daun sirih teman-teman untuk menghilang yang gatal-gatal dan apa virus atau kuman ya virus atau kuman teman-teman kita makan lagi air hangatnya ya ini oke iya Nami masih panas tunggu ya nomi terakhir nih obat tradisional teman-teman ah daun sirih ya obat tradisional Indonesia dari bahan-bahan herbal teman-teman herbal dari tumbuh-tumbuhan ya dari daun tumbuh-tumbuhan daun sirih Ayo sini Ayo Kita oles dulu, teman-teman Nanti kita Oles dulu, nanti kita Baru kita rendam ke dalam Ember ini Ini Nampak badannya teruk Terima kasih Terima kasih Dia keenakan, teman-teman Renda pakai air hangat Oke, daun sirih Tuh, langsung menghilang bekaknya, teman-teman Jari Yang kiri Oke, teman-teman Ini sudah selesai, kita mandikan, teman-teman Sekarang kita keringkan Gunanya daun ini Untuk menghilangkan kuman-kuman, teman-teman Menghilangkan kuman-kuman yang ada di Bintik-bintik merah Atau benjolan-benjolan nanah itu ya Membersihkan kuman-kuman, teman-teman Dan menghilangkan rasa gatal, teman-teman Lalu nanti kita akan Lanjut dengan memberikan Obat oles asifar ya Nah, asifar Sekarang saya akan Membersihkannya dulu, teman-teman Mengeringkannya dulu ya Mengeringkan bulu-bulunya ini dulu ya Sudah tidur ya Tuh, bekas kena itu, teman-teman Rendam tadi ya Jadi Hilang deh, apanya ya, teman-teman Besi Terima kasih Dingin Dingin, ya Dingin, Umi Oke, teman-teman ya Nah, sekarang saya Mengeringkan bulu yang dulu, teman-teman Setelah itu kita akan memberikan obat olesnya Oke, saksikan di next video Oh, tidur ya Oh, tidur ya Tidur ya Enak kan? Enak Pake air hangat mandinya enak Oh, tidur ya